Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengingatkan dan mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk melakukan dua hal. Di antaranya, tidak melakukan budaya hidup mewah dan segera melaporkan LHKPN. Hal ini juga untuk menjaga maruah DPRD Provinsi Jambi. Saat ini, gaya hidup hedon atau kemewahan pejabat tengah menjadi sorotan publik. Terkait gaya hidup hedon atau mewah, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi. Edi menyebutkan bahwa banyak pejabat-pejabat yang hidup bermegah-megahan atau hedon dan kini menjadi sorotan di mata publik. Untuk itu, ia mengajak kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk jangan sekali-kali menampilkan kepada publik dengan gaya hidup hedon. Selain mengingatkan untuk tidak hidup hedon, Edi Purwanto juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi yang belum melaporkan harta kekayaan atau LHKPN untuk segera melaporkan LHKPN. Saya juga mengingatkan kepada seluruh anggota untuk tidak melakukan dua hal. Satu, budaya hidup mewah, budaya hidup hedon, karena hari ini semua pejabat publik akan menjadi sorotan masyarakat. Yang kedua, saya juga mengingatkan bagi anggota DPRD yang belum melaporkan LHKPN, karena mohon maaf itu sebagai contoh suri tauladan bagi seluruh rakyat Jambi. Ketua DPD-PDI Perjuangan Jambi itu juga menyebut bahwa dorongan ini juga disampaikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi Purwanto juga mengajak seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi untuk hidup berdampingan dengan masyarakat dan peka terhadap kondisi masyarakat sekitar. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.